Keunggulan utama Mediatek Helio G96 adalah kemampuannya yang mendukung mobile gaming. Menjadikannya HP untuk gaming dengan banderol harga yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan HP gaming flagship. Tanpa berpanjang-panjang lagi, berikut daftar HP Mediatek Helio G96 yang sudah bisa ditemukan di Indonesia. Posisi 5 ditempati Redmi Note 11S. HP ini memiliki fitur kamera utama 108MP dengan teknologi 9 in 1 pixel binning. Agar kualitas foto semakin tajam, detail dan terbebas dari noise. Kerennya lagi, HP ini merupakan ponsel entry level seharga 2 jutaan yang sudah dibekali sertifikasi IP53. Sehingga menawarkan proteksi terhadap debu dan percikan air. Siapapun yang hobinya menonton konten di HP juga tidak akan kecewa. Karena HP ini mengusung panel layar AMOLED dengan laju penyegaran 90Hz. Dijamin mata Anda akan sungguh dimanjakan dari setiap guliran dan pergerakan di game. Bahkan pada saat di bawah terik matahari pun, HP ini tetap akan menampilkan isi layar dengan begitu cemerlangnya. Karena mendukung tingkat kecerahan puncak hingga 1000 nit. Di posisi 4 diduduki Infinix Note 11S diklaim sebagai HP genging dengan performa mumpuni di kelas menenah. Karena di dalamnya sudah tertanam chipset mediatat Helio G96 yang disokom RAM 8GB dan ROM 128GB. Main game pun lebih asik dengan layar yang cukup luas. Dimana HP Infinix ini memiliki layar berukuran 6,95 inci beresolusi Full HDD Plus serta didukung refresh rate tinggi yang mencapai 120Hz. Tidak hanya itu saja, untuk foto-foto pun HP Infinix terbaru ini sudah dibekali kamera 50MP yang disandingkan dengan kamera makro dan depth yang sama-sama berukuran 2MP. sementara kamera depannya berukuran 16MP. Dari segi baterai, Infinix Note 11S mendapat suplai daya dari baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33W. Di posisi ketiga, ada Infinix Note 11 Pro. HP yang menjagokan gaming sebagai keunggulan utamanya ini. hadir dengan selokan gaming garis keras dan dibekali dengan baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung teknologi Superchar 33W. HP Mediatek Helio G96 ini mengusung layar LCD IPS berukuran 6,95 inci yang cukup luas untuk bermain game di resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang performanya cukup mumpuni. Walau mengunggulkan gaming, namun kamera Infinix Note 11 Pro juga mendapatkan perhatian lebih dengan hadirnya triple kamera berkonfigurasi 64MP, 13MP, dan 2MP pada panel belakang dan kamera selfie 16MP. Secara keseluruhan, Infinix Note 11 Pro ini merupakan paket lengkap bagi pengguna HP yang mencari perangkat smartphone gaming di harga yang masih relatif terjangkau. Di posisi kedua ada Realme Delapani. Realme Delapani menjadi salah satu HP andalan di kelas menengah dengan membawa performa yang mumpuni di harga terjangkau. Mediatek Helio G96 yang diusung Realme Delapani mendapatkan dukungan dari dua varian. RAM 4GB penyimpanan internal 64GB dan RAM 6GB penyimpanan internal 128GB. Kebutuhan gaming mampu ditampilkan dengan baik berkat layar dengan refresh rate 120Hz. Kemampuan kamera dari Realme Delapani dapat menghasilkan performa terbaiknya berkat triple kamera 50MP, 2MP, dan 2MP yang dibekali dengan berbagai fitur seperti AI Beauty, Slow Motion, dan Ultra Steady Video. Kebutuhan dayanya didukung oleh baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang tentunya sudah mendukung pengisian daya cepat 18W yang membuat pengguna tidak perlu khawatir cepat kehabisan daya baterai ketika memakainya selama seharian. HP Mediatek Helio G96 di posisi pertama adalah Vivo V23e, yang hadir dalam dua varian warna trendy kekinian. Moonlight Shadow dan Sunshine Coast, warna yang menyesar segmen anak muda. Dengan banderol harga 4 jutaan ketika pertama rilis, Vivo V23e mampu menunjukkan performa Mediatek Helio G96 dengan baik. Apalagi HP ini juga didukung dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Layar AMOLED berukuran 6,44 inci bertengger manis pada sisi depannya. Layar yang juga menjadi tempat berdiamnya kamera selfie beresolusi 50MP, yang menjadi salah satu keunggulan utama Vivo V23e. Selain kamera selfie dengan resolusi besar, HP Vivo ini juga mengusung kamera belakang yang tidak kalah mumpuni, dengan konfigurasi triple camera 64MP, 8MP, dan 2MP. kelihatan tersebut selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.